Hai ikut aku yuk, kali ini aku mau ajak kalian buat jebak burung di alam liar menggunakan pulut untuk kita pelihara di rumah Langsung aja kita menuju ke kebun yang kira-kira banyak burungnya dengan ditandai banyak pohon kelapa dan kicauan burung Selanjutnya kita akan mencari dahan untuk menaruh jebakan dengan pulut Buat kalian yang belum tau pulut yaitu getah ya, jadi disini kita cari dahan yang bagus dan kita potong-potong dahan yang tidak terpakai guys Selanjutnya dahan pilihan yang tadi yang kira-kira bagus untuk menjebak burung kita lilit dengan pulut guys atau dengan getah Getah yang kita gunakan kali ini adalah pulut pohon benda guys Ini adalah proses melilit pulutnya kepada dahan yang akan kita gunakan untuk jebakan burungnya ya Kalian ada yang pernah jebak burung menggunakan pulut gak sih? Kalau udah pernah pasti paham nih Kita lilit semua dahan dengan pulut untuk kita gunakan menjebak ya dan jangan lupa setelah dililit disini pulutnya dibakar Gunanya pembakaran ini adalah untuk mengeringkan pulut sehingga pulutnya jadi lengket gitu guys dan burungnya bisa nempel ya Selanjutnya untuk memancing burungnya datang kita menggunakan audio MP3 Suara khas kicauan burung kolibri kelapa karena target kita adalah burung kolibri kelapa Suara pancingan tersebut kita taruh di bawah pohon yang sudah kita kasih jebakan guys Jangan lupa ditutupi di daunan ya supaya burungnya tuh gak tau kalau itu jebakan Selanjutnya kita sembunyi dulu sampai burung target datang Setelah menunggu kira-kira 30 menit disini burung target kita mendarat tepat di jebakan Ini aku langsung lari menuju ke jebakan untuk mengambil burungnya ya guys Tadi pas burungnya nempel ke jebakan aku lupa record Karena secara tiba-tiba burungnya datang dan langsung nempel sekaligus 2 gitu guys Ini langsung aja kita lepaskan dari pulut atau jebakannya dan kita dapet 2 burung Ini setelah dilepaskan dari pulut ya guys burungnya masih sehat dan bisa dipelihara Lanjut kita jebak lagi kita bersihkan bulu-bulu burung yang terjebak di pulut Supaya burung lain mau datang dan gak takut guys disini kita sembunyi dulu ya Ini dia guys burung emprit gantil atau polibri kelapa Kalau di tempat kalian namanya burung apa nih Oke oke kita sembunyi dulu jangan berisik supaya burung lain bisa datang dan nempel di jebakan kita lagi guys Dan gak perlu waktu lama ternyata ada burung yang terjebak lagi Dan lagi-lagi aku lupa record karena burungnya cepet banget langsung nempel di jebakan Langsung aja disini kita ambil burungnya yuk disini yang nempel tuh sayapnya juga guys Jadi aman kenceng banget gak bakal lepas lagi Ini kita lepaskan secara perlahan supaya burungnya tidak cedera dan ini burung yang kita dapetkan guys Kita sudah dapet 3 burung ya kayaknya sudah cukup kita pelihara langsung aja kita pulang yuk guys Disini aku menuju ke rumah untuk memelihara burungnya Oke guys ini dia hasil tangkapan kita jadi aku cuma pelihara 2 yang satu tadi diminta sama temen aku Ini dia guys burungnya kayaknya betina semua deh Langsung aja kita masukin ke dalam sangkar ya guys Dan kita akan kasih makan burungnya Kalian tau gak sih makanan burung ini tuh apaan Jadi karena burung kolibri ini pemakan nektar Kita kasih makan madu guys Disini aku pakai madu rasa yang rasanya manis Kita masukin umpannya ke dalam kandangnya Dan akhirnya burung peliharaan aku sudah siap guys Kira-kira enaknya kita cari burung apalagi untuk ditangkap dan dipelihara di rumah ya Sampai jumpa di video selanjutnya